Satgas Ops Nusantara Mahakam Polda Kaltim tak henti-hentinya menjaga keamanan kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Jumat, 22 Maret 2024, sebanyak 62 personel Satgas diterjunkan untuk melakukan patroli intensif dan pengamanan di titik-titik penting di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN Nusantara, kegiatan patroli dan pengamanan ini bertujuan untuk memastikan situasi kondusif di kawasan IKN. Nusantara, mengantisipasi gangguan yang dapat menghambat pembangunan, jelas Kabib Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Artanto, patroli yang dilakukan Satgas Ops Nusantara Mahakam terbagi menjadi dua tim. Yakni tim piket pos PAM dan tim piket patroli, tim piket pos PAM bertugas menjaga 18 pos proyek di KIP, termasuk pos Trunen, pos Segmen 1, dan pos Istana dan Kantor Presiden, VIP. Sementara itu, tim piket patroli menyisir area parkir alat berat, lokasi penumpukan material, jalan-jalan tembus, dan titik rawan tindak pidana. Mereka juga berkoordinasi dengan pos-pos pengaman dan pihak manajemen proyek untuk memastikan keamanan maksimal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.